Baiklah, untuk mengerjakan soal ini berdasarkan teorema sisa, jika kita memiliki suku banyak fx dibagi oleh x min k, ketika kita sama dengan 0x min k ini, dia akan menjadi x sama dengan k. Lalu ketika kita masukkan ini menjadi fk, akan muncul suatu nilai yaitu sisanya. Jadi, ketika k disubstitusikan ke dalam suku banyaknya dan terbentuk suatu nilai, nilai itu merupakan sisa dari pembagian fx oleh x min k. Pada soal ini diketahui suku banyak fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2, dikurang 3x ditambah 7, dibagi oleh 2x min 3. Kita sama dengankan 0 dulu 2x min 3 ini. 2x sama dengan 3, x sama dengan 3 per 2. Selalu kita masukkan ini f3 per 2 untuk mencari sisanya. Kita ganti x dengan angka 3 per 2, sehingga menjadi 3 per 2 pangkat 3 ditambah 2 dikali 3 per 2 pangkat 2, dikurangi 3 dikali 3 per 2, ditambah 7. Sama dengan 27 per 8 ditambah 2 dikali 9 per 4, dikurang 3 dikali 3 per 2, ditambah 7. Sama dengan 27 per 8 ditambah 18 per 4, dikurangi 9 per 2, ditambah 7. Sekarang kita sama dengankan semua penyebutnya menjadi 8, maka akan menjadi 27 ditambah 36, dikurang 36, ditambah 56. Sama dengan 83 per 8, sama dengan 10 3 per 8. Oleh karena itu, sisa dari pembagian x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat min 3x plus 7, yang dibagi oleh 2x min 3 adalah 10 3 per 8. Inilah jawabannya. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.